Tapi dalam banyak hal Tidak jelas itu penting Penting sekali Buat ini Buyan Saya beri contoh sekian ilmiah Tidak jelas itu penting Rasulullah SAW Itu dalam banyak hal Itu disuruh Allah memang disuruh Supaya ngambil sikap seperti itu Karena Allah itu punya otoritas penuh Untuk bikin orang itu baik Atau tidak baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semua yang kami hormati Ada Pak Rektor Rektor Senior Pak Arso Teman-teman Direktur Dosen semua yang saya hormati Tadi katanya Mau naik kelas ya Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah Diroyah itu melogikakan riwayat Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngentikan Kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal Tapi berdasar anugerah wa swanahu wa ta'ala Oke kita sepakat amal kita Berilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan Tentu tidak seimbang Untuk membayar itu saja sudah lunas Jadi anda semua tidak berapa masuk surga Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah Tidak pernah maksiat Ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah Ya sudah surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun Ini cerita umur-umur orang dulu Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya Ya kalau yang selamanya itu rahmatku Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas Ya sudah ya Allah berarti masuk surga saya ini karena fadol engkau Karena anugerah engkau Itu namanya apa? Diroyah Diroyah itu satu kajian analisis Dimana kita percaya riwayat Tapi kemudian punya logika Punya diroyah Ini penting supaya Tauhid ya Tauhid kita ini kuat Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Juber bin Mutim Dia sangking cerdasnya juga kaya juga tokoh Dikirim sebagai delegasi pembebasan Ashraf Badrin Tawanan Badr Kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi delalah pas baca Watur wa kitabim Masdur Sampai pada titik Nabi baca Amkuliku min huayri syai'in Amhumul khalikun Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan Tanpa sesuatu yang real Yang mawujud Orang itu langsung bersimpu Matur Ya Rasulullah saya Islam Tadakol biyatir Hampir hati saya Otak saya Pikiran saya itu terbang Karena logika yang dibangun ateism Misalnya kalau alam raya ini dimulai dari nihilism Berarti logikanya apa Al-adamu yakhluku mawujudan Alam raya ini kan mawujud Mawujud itu ada Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan Berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan Kalau dalam bahasa Arab itu Al-adamu yakhluku mawujudan Sesuatu yang harusnya gak jadi faktor Karena ketiadaan Menjadi faktor Sesuatu yang nyata Itu kan gak masuk akal Ya kalau alam raya ini ada Al-adam singhias biku mawujudan Berarti alam raya ini Al-adamu yakhluku mawujudan Sesuatu yang tidak ada Menciptakan yang Ada Dengan logika itu terus kita ngaji Diajari sama guru-guru kita Sifat dasar Allah itu mawujud Bawahu mawujudan Kodimun Terus masuk Yang harus disetatuskan pertama Dari Allah itu apa Mawujud Wujud Karena dengan wujud ini Layak menjadi penyebab Adanya alam raya ini Sehingga ketika kita menolak Faham nihilism Atau ateism Faham tanpa Tuhan Tanpa pecinta awal Kita punya diraya Bahwa tidak mungkin Ketiadaan ini Menjadi sebab Perwujudan alam raya Yaitu Masa alam raya ini Diciptakan tanpa sebab Yang nyata Yaitu Wajibil wujud Siapa itu Begitu juga Menyangkut solawat Orang boleh beda pendapat Tentang redaksi solawat Ada Masoleh ala muhammad Alasidina muhammad Monggol lah Masalah redaksi saja Tapi setelah Dianalisis Nabi itu Pak Rektor Jadi nabi Setelah nabi Isa Saking dihormatinya Sampai dituhankan Juga jadi nabi Yang ada cerita Masih hangat Orang Yahudi Itu bunuh nabi Jadi yang satu Mendudukkan nabi Sedebingan tinggi Sampai kayak Tuhan Yang satu Menjatuhkan nabi Sedebingan rendah Sampai dibunuh Taya apa Susahnya jadi nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Dengan gampang Hadaddin Agama ini Bikin syariat Yang bernama solawat Redaksinya Monggol lah Sesuai Tradisi Tapi yang jelas Redaksi ini Kalau didiroyah Dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu Pemberi Muhammad Apapun tinggi Derajatnya Tetap berstatus Hamba Sehingga Agama ini Terjaga oleh Siwotus solawat Agama ini Terjaga oleh Redaksi solawat Yaitu Allah tetap Pemberi Sebagai Tuhan Yang tidak tersaingi Rasulullah Muhammad Apapun prestasinya Bisa Bisa apa saja Tetap seorang Hamba Yang butuh Mukhtajun Ila rahmatih Jika redaksi Allahumma Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini Mengukuhkan Yang Tuhan tetap Tuhan Hamba pilihan Tetap hamba Pilihan Tentu Dengan redaksi ini Kemudian kita Mendudukkan Mendudukkan nabi Benar-benar Posisi terhormat Itu orang yang Balik berhak Dapat Askat takhiat Mendapat penghormatan Allah paling tinggi Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan itu Diulang-ulang oleh Allah Subhanallah Asrah Biabdi Status Hamba ini Diulang Lagi-lagi Ini bernama Diroya Bernama apa Contoh ketiga Misalnya Dulu Orang Yahudi Adalah Ada jejak kaki Nabi Ibrahim Di dekat Apa Kalau Nabi Ibrahim Pernah di Mekah Artinya Beliau pernah Meninggalkan Turunan yang di Mekah Itu bernama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu disebut Nah itu Namanya Diroya Diroya itu Satu perilaku Keseharian Kita beragama Kemudian Tahu Logikanya Yang keempat Misalnya Orang yang iman Karena Allah Dan Rasul Maka memuliakan Tetangganya Andai kan pakai Hukum sosial Tentu Kalau tetangga Kita baik Kita baik Kalau kurang Baik Kok kurang Penggawaian Tapi dulu Itu pernah ada Seorang ulama Itu Dibully Dikerjain Sama anak muda Tetangganya Pak Kiai Datang ke rumah saya Orang ini Datang Kemudian Setelah di rumahnya Kita tidak jadi buta Sama Pak Kiai Silahkan pulang Itu Kiainya Senyum Menikmati Dan itu Terulang tiga kali Dibully Seperti itu Dikerjain Terulang tiga kali Lalu Tetap Kiainya Asik Seneng sekali Lama-lama Muda ini Tanya Kenapa Engkau tidak tersinggung Padahal Saya kerjain Sampai tiga kali Tak undang Terus tak suruh pulang Tak undang Tak suruh pulang Kata Kiai tadi Yang memerintahkan Baik sama tetangga Itu Allah Jadi saya nikmati Ketika bisa baik Sama Anda Tidak ada urusannya Dengan perilaku Anda yang nolak Saya Nah itu Terus kita tahu Memang motifnya Kita baik sama tetangga Karena iman sama Allah dan Rasul Bukan hukum Kompensasi sosial Jadi Kalau mau diteruskan Pak Rektor Saya ngajar disini Karena perintah Allah Itu orang alim Harus ngajar Bukan karena perintah Rektor Kalau diteruskan Ya saya mohon juga gitu Para dosen Para karyawan disini Kalau tidak khianat Dengan UI itu Karena takut sama Allah Jangan takut sama Rektor Kalau Anda baik Juga karena Allah Jangan baik Karena apa Rektor Bagaimanapun Ya semua kita ini makhluk Makhluk itu Layatur walayan Begitu juga Melihat Indonesia Melihat Saya ini kan ikut Di UI itu Lama sekali Ikut sama Profesor Zeni Dari Profesor Zeri Nulis tafsir Mungkin Pak Hershoi Ya tahu banyak Dulu Pak Lutfi Ya tahu banyak Tapi saya memang Tidak pernah terbuka Karena ya Memang tidak ingin Kondisi ini Kondisi darurat Sehingga saya tahu Cara berpikir Profesor Zeni Ya tahu Komitmen beliau Pada UI Dan pendiri UI Memang ya banyak Yang dari toko NO Muhammadiyah Dari toko-toko Ormas yang lain Memang Didirikan banyak orang Hingga UI Memang gak milih Ormas apa Tertentu Dari satu sisi Memang baik Gak dikuasai Ormas tertentu Tapi nanti Kalau keterusan Ya gak berbentuk Ya sudah Lagi kelola saja Sambil-sambil jelas Sambil-sambil Kadang gak jelas Yang penting ikhlas Karena kalau terlalu Assobia itu Jadi repot Kita ini Yang nekunifeke itu Tahu Kalau gak kuno Itu madabnya Hanafi Kuno itu Madabnya Syafi'i Tahu-tahu Seakan-akan Imam Syafi'i itu NO Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah Padahal ini orang-orang Yang sebelum NO Dan apa Muhammadiyah Jadi kalau kita yang nekuni ilmu Itu biasa saja Dengan perbedaan Tapi kalau orang-orang yang gak siap Dengan perbedaan Sampai Allah disifati Ta'ala itu gak terima Padahal Ta'ala itu maknanya Moholuhur Yang Maha Agung Jadi ada seorang Kiai Kebetulan pidato pertama Pak Rektor Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Ilmu balik keduanya Gak terima Karena itu Dia anggap Tahda Ta'ala Dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi Tanpa Ta'ala Wabarakatuh Itu Sangking Sangking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu gak terima Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung Nah itu kan jadi repot Kalau asobiah gitu Kalau kita ngadepi perbedaan Itu biasa saja Karena kita mungkin Bacanya banyak Lihat hal-hal seperti itu Ya biasa Karena dulu itu Perbedaan itu Urusan sudut pandang Biasa ulang lagi Perbedaan itu sudut Allah yang Tuhan saja Sering didepat sama nabi-nabinya Karena urusan sudut pandang Saya beri contoh Suatu saat Khalil Rahman Ibrahim itu Saatnya meninggal Sama Allah Israel disuruh Itu Ibrahim saatnya meninggal Ambil nyawanya Setelah datang ke Ibrahim Ya Khalil Rahman Ibrahim Saya disuruh nyabut nyawa Anda Itu Israel dipaksa mikir Sama Ibrahim Kamu tahu Orang yang mencintai Kemudian bunuh yang dicintai Itu logika tidak benar Akhirnya Israel kan tidak biasa debat Kan tidak dilatih debat Tidak pernah ikut lombaui Debat ilmiah Ya taunya nyambut nyawa saja Kembali ke Allah Ya Allah Kata Ibrahim Masa kekasih bunuh yang dicintai Tapi kata Allah Sante Bilang ke Ibrahim Masa katanya dia cinta saya Kemudian ketemu saya tidak berani Isra'il matur lagi Logikanya gini Ibrahim Masa yang dicintai Sama yang ketemu yang dicintai Tidak berani Ya sudah Ketemu saja Maksudnya yang meninggal Artinya Kamu bisa saja GR tidak mati-mati Karena merasa dicintai Atau ingin mati Karena mencintai Maksud saya Dalam hal-hal seperti ini Orang Ui pasti tidak jelas Katanya cinta Oh suruh mati Ya tidak mau Tidak jelas kan Dibilang tidak cinta Juga tidak mau Tapi dibilang cinta Kalau ukurannya mati Juga tidak Tidak mau Tapi dalam banyak hal Tidak jelas itu penting Penting sekali Buat ini Buyan Saya beri contoh Sekian ilmiah Tidak jelas itu penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu dalam banyak hal Itu disuruh Allah memang disuruh Supaya ngambil sikap seperti itu Karena Allah itu punya Otoritas penuh Untuk bikin orang itu baik Atau tidak baik Wahsi itu yang membunuh Sayyid Khamzah Orang paling dicintai Nabi Di antara yang dicintai Nabi Nabi secara basarnya itu Tidak suka sama Wahsi Sampai cara lahir ya Ingin corong jawa Ingin masuk nol Tapi apa kata Allah Itu tidak wilayah kamu Muhammad Malah pasti dikasih tobat sama Allah Khalid bin Walid Itu perang ukut kalah Itu karena ide Brilian Khalid bin Walid Pas itu masih panglimah kafir Itu pura-pura kalah Bonimah dilepas Sahabat turun Pasukannya naik Walhasil orang Islam kalah Khalid bin Walid Akhirnya juga masuk Islam Orang yang Secara basarnya Nabi itu tidak siap Kebalikannya juga ada Saklaba itu orang sampai Sampai gelar Hamamatul Masjid Ini pas mengaji mesti ingat Hamzalam Biar di masjid Terus Setiap habis salam itu lari Karena istrinya Nyun Sewu Masih berpakaian yang tidak pantas Kenapa engkau Terburu-buru pulang Pakaian yang dipakai istri saya Sekarang saya pakai Ya pakaian sarong Itu kayak Pak Rektor kan fleksibel Ini khusus mau Ramadan Tidak akan sarongan terus Tidak usah khawatir Jadi ini tadi sudah berjanjian Saya yang Kiai Celananan Beliau yang Rektor pakai sarong Supaya itu Bar termat Tapi hanya sekali ini aja Jadi jangan diharapkan Ini jadi tontonan terus-menerus Dan ini bar termat Saya sama Profesor Kores juga sering gitu Saya pakai sarong Yang dihadiah beliau Beliau pakai sarong Yang dihadiah saya Memang itu tradisi Tradisi Islam Kamu saling memberi hadiah Maka kamu saling mencintai Bukan riswah Bukan riswah Walhasil terus Saklabah ini Buksa didoakan Nabi Supaya saya kaya Supaya tidak sering ganti-ganti Pakaian seperti ini Sama istri saya Jangan-jangan kamu miskin itu Lebih baik Ngotot minta didoakan Didoain Nabi kaya Terus lama-lama Ninggal sholat Ninggal jamaah Itu Allah belum tersinggung Yang mulai Allah tersinggung itu Kan saya sering fatwa Dimana-mana Sering memberi saran Mumpung kamu miskin itu Sering sedekah Karena kalau sudah kaya itu Tidak bisa Saya memberi analogi gini Kalau saya masih santri miskin Punya uang 100 ribu Diminta guru saya 50 Tak kasihkan Padahal itu 50% Punya dua kambing kurus Diminta guru saya satu Pasti tak kasihkan Padahal itu 50% Jadi kalau punya Sapi Brahman Atau sapi limusin Yang harganya itu 100 juta Punya dua Diminta satu Boleh tidak Tidak boleh Saya punya motor Butut dua Diminta teman saya satu Boleh Tapi kalau Davidson Herley itu Tidak boleh Nah Val hasil itu Kalau kita miskin Misalnya kita zaman kuliah Atau zaman mondok Atau zaman apa saja Punya uang 100 ribu Nartik termanya sampai 50 ribu Kan biasa Tapi setelah satu miliar Berani enggak Kamu kasihkan 500 juta Sama-sama 50% Enggak kan Nah Salabah gitu Ketika zakat masih Per 40 kambing Satu kambing Itu sebenarnya kan masih ringan 41 82 Kambingnya itu sudah Maben Aljabalen Bareng ditung zakat Karena sudah ribuan Jumlahnya sampai 400 kambing Banyaklah pokoknya Terus kata Salabah Ini pemerasan Karena jumlahnya besar Itu Allah tersinggung Karena nabinya dianggap Nari zakat Itu dianggap Khoros Dianggap pemerasan Allah tersinggung Kemudian Dia ditedir munafek Semenjak itu Terus Tadi kembali Enggak jelas tadi Barkohnya Enggak jelas itu Menjadi orang itu bijak Ini sekarang nakal Jangan-jangan nanti jadi orang baik Yang sekarang baik Jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik Semua orang intropeksi Enggak ada jaminan Kalau kita sekarang baik Akan baik Terus Enggak ada jaminan Kalau kita sekarang buruk Akan buruk Terus Sehingga terus Banyak kiki-kiki bijak itu memang Lahirnya enggak tegas Tapi enggak tegas itu Yang menjadikan bijak Karena sama-sama mungkin Itu yang disebut Itu tidak wilayah kamu Ketika Allah Ngomentari orang munafek Juga Bisa saja ada yang diseksa Bisa saja ada yang dikasih Itu Karena pola Pola yang kita analisis itu Semuanya menurut kita Bukan menurut kemaslahatan Orang apa Saya punya sekian contoh cerita Orang yang soan kiai Baik-baik Mungkin bawa gula Atau salam temblah Enggak tahu Itu enggak mesti jadi wali Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bunang Itu kenalnya itu Karena ingin begal Malah jadi wali Tapi enggak usah dicoba Umar itu nyari nabi Itu mau dibunuh Tapi malah tobat Jadi orang baik Jadi ini penting aja Supaya Tidak tegas itu Tidak jelas itu Kadang baik Nah termasuk Saya juga termasuk Dia yang milih Enggak jelas Saya sering gojol gini Fajar Hati Lini Murid-murid saya Sering saya gojol Kalau semua sistem pendidikan Kayak kampus Kayak UI Kayak UI Semuanya Itu sistem yang bagus Karena tertip Jam kuliahnya jelas Mata kuliahnya jelas Kalau di pesantren itu Pak Erso itu Enggak tertip Tapi justru itu Enak Ketemu di jalan Orang berani tanya Ini kalau mbak-mbak Misalnya menstruasi Mau belajar head Nunggu semester berapa Baru tahu Itu bisa Bisa sekian tahun Enggak sholat Karena nunggu pelajarannya Baru diterangkan Mau kaji juga gitu Nunggu mata pelajaran Haji Kalau enggak jamnya Enggak mau Dosennya ngajar Kalau enggak ketemu di jalan Tanya Dijawab Jam berapa juga Dijawab Artinya Indonesia itu Berkah Ada sistem kampus Yang tertip Semoga termasuk tertip Gajinya Tapi tertip gajinya itu Juga sebenarnya rugi Saya sering Ada pegawai negeri Gus tolong Doain saja Di PNS Enak saja Gajinya tetap Kata saya Saya enggak mau Kalau gaji saya tetap Kok bisa Enggak tiap bulan Mesti dapat gaji Kalau tetap Enggak naik-naik Kata saya Kalau gaji Gajinya agak tetap Tapi di atas yang tetap Kata saya Artinya Indonesia itu Berkah Kalau semuanya pakai Sistem pendidikan Setertip ini Orang mau tanya Ked Yang nunggu pelajaran Ked Bapak haji Yang nunggu pelajaran Gaji Tapi kalau ketemu Gia itu enggak Ya sepoknya Saya pernah di pasar Gus Mau tanya Tanya apa Anak saya Luar darah Terus gini-gini Padahal biasanya Ked hanya tujuh hari Gini-gini Sudah kembalikan Kebiasanya Rudat Hilal Adat Itu enggak usah Soan ke rumah Juga enggak Registrasi dulu Enggak daftar dulu Ya ini enggak Nyindir cerita saja Supaya Ini bukti Koalisi beneran Jadi saya yang Kiai enggak Tertip jam Koalisi sama Yang tertip jam Jadi kalau Semuanya Sistem kampus Nanti Pertanyaan itu Enggak bisa On time Enggak bisa Setiap Bisa Makanya Indonesia itu Berkat Kiai-kiai yang Alim Yang di jalan-jalan Banyak Juga Kiai yang di kampus Dokter-dokter Fekih Banyak Yang mengguni ilmu Umum Ya banyak Macem-macem Itu masalah Itu kalau saling Mengadili Itu baru masalah Misalnya Kiai ngelong Enggak enak Jadi Kiai Enggak punya Gaji tetap Yang dosen Ngelong Enggak dicium Tangannya Karena memang Unik Indonesia Kalau guru Fekih Kalau dosen Tetap Enggak dicium Tangannya Karena Pikirannya Anak-anak itu Sudah bayar Sudah nyium Itu kayak Dalam sadar Itu gitu Kalau Kiai Itu kan Anak-anak Enggak bayar Ya upahnya Cium tangan Itu Makanya Kalau Kiai Tidak keramat Bisa mati Karena Cium tangannya Itu Bisa mati Itu Kiainya Ya ini cerita Supaya Saling menghormati Apa Saling Jadi kalau Makanya itu Pakar-pakar Pakar-pakar Akhlak Pakar-pakar Etika Peradaban Itu tertampar betul Ketika Nabi urusan ilmu Itu Mengabekan itu Kalau sudah Urusan ilmu Misalnya begini Ada urusan ilmu Ada mbak-mbak Cantik Atau ibu-ibu Cantik Itu dalam Islam Itu Diajarkan Jangan Sopan-sopan Banget Kata Nabi Karena Kekuatan ilmu Kekuatan ilmu Itu diatas Kekuatan akhlak Diatas Kekuatan adab Ya Nisa Tidak Tidak usah dihormatin Kalau dihormatin Pak mau kemana Sadir Bisa bahaya Kita biarin aja Kalau tanya Dek ini alamatnya mana Cari sendiri pak Karena hanya dengan cara itu Si pak dosen ini Tidak kepikiran Tidak ada orang suka Orang kedus itu Tidak akan Tinggal sudah cantik Soban Wah bisa pikirannya Macam-macam Itu ilmu Kamu jangan terlalu Lirih Kalau ngomong Orang yang pikirannya Masih kotor Pasti berpikir yang negatif Anda mungkin Demi sopan Sama dosen Anda Tapi sejauh mana Dosen Anda juga Berpikir positif Itu kan Uji iman Sama uji nyali Nah Sama pejabat Yang sopan sama Kiai Mungkin punya Alpat Punya Robicon Punya Terus bawa uang banyak Terus sama Kiai Cium tangan Hormat Jangan-jangan Kiainya Yang pikirannya Macam-macam Ini berarti bisa jadi Mukhibin potensial Misalnya Nah Saya ini termasuk Kiai Yang pengagum ilmu Sehingga saya sama orang Yang medit Yang kikir sama saya Itu saya senangnya Bukan main Kenapa? Karena kalau orang medit Itu gak berhak nuntut Tapi kalau orang Lomo Satu juta Minta surga Dua juta Yang minta apa? Surga Salam template Dua ratus ribu aja Kacang minta surga Tapi kalau yang kikir-kikir Ya sudah Salaman dok Sudah Gak minta apa Bahkan dia tahu diri Oh gak bayar kok minta Maksud saya Islam itu luas Dinikmati saja Dinikmati saja Itu diri Maksudnya itu diri Diri Itu Kamu tahu Aturan Islam itu Kamu harus yakin Khairihi wa syarihi Minna Allah Semuanya tujian Tapi kemudian dikaji Makanya Saya ini termasuk Pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu Dikasih tahu Tadi orang yang Di depan engkau Cium tangan Hormat Itu di luar Ngomong-ngomong Ngata-ngatain Anda Imam Shafi'i tertawa Tawa Ada ini dikata-katain di luar kok Kok gak kamu Anggap munafek Malas tertawa Berarti Saya wibawa Di depan saya gak berani Dianggap enteng saja Terus dibilangin Sebagian orang Kamu disini Gak suka sama Engkau Baguslah Gak akan Pinjem uang Sama saya Dimana-mana Orang pinjem Minta tolong Itu karena seneng Kalau benci kan Gak Intinya Dianggap enteng saja Yang terjadi di dunia Semuanya Yang berburuk Sama kamu Itu membebaskan kamu Coba kalau akrab Misalnya Akrab sama Pak Pacar Bilangkan ke Pak Rektor Sangat Jadi guru tetap Atau apa Kan ribet Kalau gak cocok Kan gak minta Makanya hati-hati Pak Rektor Sama yang akrab Akrab Itu dulu Saya juga gak faham Di antara Wasiat Bapak Yang sering diulang-ulang Itu Suatu saat Kamu jadi KTIA Ngelola orang Gak seneng Itu gampang Sudah Itu orang lain Tapi kalau Ngelola orang Orang seneng Itu repot Mintanya aneh-aneh 100 ribu saja Minta surga Hanya teman TNS saja Minta naik jabatan Intinya itu Ya sudah lah Dikelola Yang seneng Ya berkah Mungkin teman berjuang Teman diskusi Yang gak seneng Ya berkah Karena ini gak minta macem-macem Enggak Enggak seneng Nah itu namanya Jiroya Jiroya itu Satu kajian Keilmuan Yang menjadikan kita Ini nyaman Dengan riwayat-riwayat Panduan-panduan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kayak tadi Kenapa sih Tentang baik sama tetangga Baik sama tamu Itung-itungannya itu Mangkana yukminu billahi wal yaumil Saya pernah dicium Sama orang miskin Yang akut Miskin betul Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat Ketika orang-orang kaya Misalnya gini Misalnya ada komunitas rektor Atau KI besar Ini kata orang banyak Termasuk KI besar Mungkin kalau pinjem uang itu Karena mau beli mobil Aksesoris mobil Karena kita kaya top Atau rektor Atau orang-orang top Kalau sesama orang miskin Itu pinjem-pinjemnya Itu urusan beras Itu urusan nyawa Keren mana Nyelamatkan nyawa Sama aksesoris mobil Nyawa Jadi pahala kamu Pasti lebih besar Itu senengnya aja Di orang miskin Terus ke terusan Sampai sekarang Itu Kalau menteri Kamu menteri Rektor sama rektor Karena pinjemnya apa Kan kalau mau beli mobil Atau mau umprofi Pokoknya yang keren-keren Kalau orang miskin Pinjemkan apa Makan kan Beras kan Makanya kalau yang sedang miskin Monggo lah Kalau ingin teruskan Maksud saya Islam itu Seenak itu Islam itu segampang itu Sudahlah yang sedang miskin Ya keren Karena sekali sosial Itu urusannya apa Nyawa Tapi kalau miskin semua Ya Indonesia bisa tutup Ya sudah Yang kaya-kaya itu Sayang ngapakan Indonesia Karena bayar pacak Yang menjadikan Indonesia berjalan Tapi ya dipakai yang benar Nah Begitu seterusnya Ada kaya-kaya miskin Cerita ke kita Terus Enak Jenengan Alim Terus punya santri banyak Bisa ngajar di mana-mana Saya bilang Hebat kamu Dia hidup di daerah tertinggal Itu yang diajarkan Kan hanya tauhid Kan gak mungkin Di saat tertinggal Baca Fikih perbandingan madhab Kan gak mungkin Kalau yang ke-engke Apa Fajar Pak Sadeli Kan gak mungkin Fikih perbandingan apa Madhab Menyorot madhab dunia Gaya engke-engke Itu kan Tapi pertanyaannya Yang menyelamatkan Masuk surga itu Tauhid apa Perbandingan madhab Tauhid Ini hanya mengajarkan Verdukifaya sunat-sunat Ini anda menyajarkan Verdukain Surganya dulu kamu Oh terus senangnya Jadi ke-engke Karena yang diajarkan Apa Tauhid Sementara kita Yang gaya-gaya ini Ajarkan perbandingan Apa Adhab Sudu banding Ke Al-Azhar Kemana-mana Ini gak Tauhid Dari orang nyembah pohon Jadi nyembah Allah Ta'ala Keren gak Keren Jadi terus ke-engke Sama-sama senangnya Bukan-bukan Karena tapi lah Tapi ada yang agak Agak kurang ajar Tanya saya Kalau itu hebat Kenapa Gus gak Gak mau jadi ke-engke Waduh Wah ya repot Kalau pertanyaan Terus tak jawab Kalau saya jadi ke-engke Kamu ngangsuh ilmu Dari mana coba Ya dari jenengan Ya kalau sama gobloknya Gak bisa Ya sudah Gus wajah yang jadi ke-engke Besar Maksud saya Ya sudah lah Kita begini Seperti yang saya Apa Ajarkan disini Saya sarankan Supaya orang itu Tahu Ini namanya Diroyah Apa Makanya kata Imam Wuzali Kalau kamu ingin sopan Gampang Melihat anak kecil Dia dosanya Lebih kecil Karena masih kecil Tentu secara dosa Gak banyak Kalau melihat orang yang tua Dan dia tentu Ibadahnya lebih Banyak Karena umurnya Lebih Banyak Sehingga terus Semua orang lain Di depan kita itu Hibat Ya semua orang lain Sama misalnya Pak Ini rektor Fatul Wahid rektor Tanggung jawabnya Lebih banyak Berarti pahalanya Lebih banyak Tapi sama Ketika melihat Nyonsewu Melihat pegawainya Yang secara lahir Di bawahnya Ini tanggung jawabnya Gak banyak Pasti salahnya juga Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga enak Tapi kalau kita melihat Orang lain selalu Salahnya Itu pecundang Allah saja Tidak seperti itu kan Amal baik Ya ada khairan Amal buruk Ya ada saran Semuanya dilihat oleh Allah SWT Saya itu punya teman Gus Agak meling Agak seenaknya Belum miskin Wah itu seenaknya betul Kayak kenal Tuhan Tak tanya Kenapa kamu seenaknya Satu bulan tuh labahnya bisa 200 juta Sampai 500 Sampai 1 miliar Saya itu Gus Setelah duha itu Perkembangannya bagus Duka Salah duha itu Saya pernah miskin Kan kata Apa Ingka narizki visamak Wa ingka anak kolilan Ya kalau visamak Fa anzilhu Terus wa ingka anak kolilan Fa kasirhu Kalau sedikit Perbanyak Ini trendnya sudah benar semua Nah Wa ingka anak Haroman Fatohirhu Kalau haram yang kau sucikan Makanya Saya seenaknya Kalau kolilan sudah Fa kasirhu Paling trendnya yang gak benar Juga fatohirhu Dia yakin Kalau yang gak benar-benar Sudah disucikan Karena yang lain-lain Sudah Dari miskin Sudah kayak kolilan Sudah fa kasirhu Paling yang haroman Sudah Fatohirhu Saya tanya Lah kamu kok tahu Polanya sudah ada Gus Karena Kamu sembrono sama Tuhan Kok begitu Tapi apapun itu Senang saya Senang saya Sering salah Makanya saya mohon Yang sekarang miskin Sedang miskin Itu ya Nggak usah nyesal Banget-banget Kalau ingin kaya Mongkol Namanya orang juga ingin Tapi Anda harus bangga Sosial antar kalian Adalah urusan nyawa Dan itu pahalanya Luar biasa Supaya kita Nah yang kaya-kaya Juga boleh QR lah Karena pembayar pacak Dan itu bisa menyelamatkan Apa? Indonesia Raya Begitu seterusnya Itu yang diajarkan Nabi Antawadu'u Hatta layab Ya ahadun Ala ahadun Kamu semua harus tawaduk Sehingga antar kalian Tidak saling Tidak saling Tidak sopan Tidak saling liar Tidak saling mendolimi Termasuk tadi Sikap nggak jelas tadi Orang dolim Yang sekarang dolim Bisa saja tohbat Yang sekarang soleh Bisa saja nanti Semuanya itu mungkin Kita ada ajar Jadi keliru Kalau kita dalam banyak Harus tegas Tidak mesti Tapi ada Ada yang Wailahnya itu Abu-abu Misalnya ada Perempuan cantik Misalnya Contoh paling gampang Kalau kamu ajarin Secara serius Kamu bisa saja Tergoda Jadi fitnah Jadi kalau orang soleh Tidak berani ngajarin Kemudian digunakan Orang fasek Malah menjadi orang nakal Kita juga tanggung Jawab Kamu mau tegas gimana Wilayahnya sama-sama mungkin Wilayahnya sama-sama Mungkin Yang dekat pejabat Mungkin terkontaminasi KKN Tapi kalau Pejabat tidak dekati Orang soleh Punya pria laku yang tidak soleh Yang repot juga Indonesia Nah hal-hal seperti itu Kita tidak perlu ngambil sikap Maksudnya tidak perlu Ngambil sikap Ya kita buktikan Kalau milih satu mati Tapi kita buktikan Semuanya lebih baik Semuanya lebih bermanfaat Semuanya lebih berperadaban Karena tidak bisa Dendari Wabena Humain Termasuk Saya mohon maaf Sama mulai Pak Harsho Pak Lutfi Sampai Pak I Pak Thul Wahid Saya ini termasuk Kiai yang tidak suka Dekat sama orang-orang top Bukan karena khasut Memang konstitusi Kiai harus gitu Latamud dan na'ai na'ika Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko Misalnya saya Kiai Deso Mungkin punya Kerry tua sudah senang Punya kijang tua sudah senang Gara-gara kenal Pak Wahid Naik kempri Waduh kok saya kalah Kenal orang itu kan resiko Mungkin dosen-dosen sini Kalau kenal saya dirembang Juga resiko Di sini tidak ada cium tangan Melihat saya dosen itu Wah Tidak enak jadi dosen Jadi memang harus dibatasi Sekiranya mungkin orang Karena latamud dan Kamu jangan sering melihat Orang lain Yang mungkin secara akhir Dapat nikmat yang lebih tinggi Tiba-tiba anda Kalau kamu tidak bisa Melolah hati anda Anda bisa khasut Anda bisa dengki Paling tidak anda bisa Anda syukur Saya itu sering didolani pejabat Juga sering melihat pejabat Di TV-TV Naik mobil saja Ada yang naikkan Bahkan kalau wudhu itu Anduk saja ada yang bawah Itu kalau yang tidak kuat Wih naik Dari pejabat Ya makanya Terus konstitusi Kiai itu Mengatur Sudahlah Mata kamu itu Kamu batasan Jangan melihat sesuatu Yang potensi ya Potensi menjadikan anda Tidak enak Syukur Jadi saya mohon Ini memang Konstitusi saya Sebagai Kiai Jadi saya Tapi di hati saya Tetap akrab Saya doakan semua Untuk UI Untuk semua orang Indonesia Kita doakan Kita ingin semuanya Tambah baik Tambah baik Oke Mata-mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Singkat Singkat padat Sebutkan nama Tiga aja ya Satu Sini dua Satu lagi dari Ahwat Ya Ibu Silahkan Satu lagi dari Ahwat Maju aja Maju 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 Saya perkenalkan Gus Baha, nama saya Boyi, mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa gak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan disini adalah ketika Gus Baha menyampaikan tentang diroyah, mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaedah kalian gitu, itu kan kaedahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa dijeneralisir. Ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu. Satu lagi, ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio. Biasa dipanggil Tosa. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan. Itu pertimbangan gitu kan. Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama. Artinya seimbang. Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita perbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zolim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu Sarah Zohir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi, seperti apa Agus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa. Silahkan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazullah Hasanah. mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silahkan, saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang, kalian semua senang dengan suatu yang toat. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak makhrum, melihat suatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majlis ilmu, tapi no, senang. Ini sesuai rencana Tuhan. Seorang itu senang dengan toat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no. Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau di Roya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi di Roya itu ya global, universal. Misalnya, saya beri contoh, Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi dulu, itu ada Imam Naim yang amuti. Itu pengajar matematika, Mas Boy. Pengajar matematika. Itu kan enggak lazim, tapi kiai kok pengajar apa? Singkat cerita, ini cerita keramat. Kalau kalian enggak paham, ya keramat sendiri. Jangan enggak paham menentang. Singkat cerita, di antara keramat beliau itu, Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia. Ngaji tauhid, tapi disebut sama Allah ngaji matematika. Ternyata apa? Cara ngajarkan gini. Misalnya ngajarkan diterangkan gini. Titik. Angka 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun. Angka itu entah 2, entah 3, entah 1 miliar, semuanya dibanding angka 1, itu namanya cabang. Tetap yang al-aslu itu angka 1. Itu otak siapapun, itu akan ekror dengan logika tadi. Bukan kita yang muslim, semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya, tetap asal-usulnya angka 1. Terus dia gambar. Gambar, ya gambar apa saja, gambar medjid, gambar sapi, atau gambar apa saja. Dimulai satu titik. Gambar ruwet maupun enggak ruwet, tetap saja dimulai satu titik. Nuktotil wujud. Jika kalau zaman saya ngaji, Pak Rektor ngaji dulu, diterangkan semua makna Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah. Bismillah itu ada di titiknya. Titik, titiknya bak. Nah kenapa ini hebatnya Quran? Kenapa dimulai dari satu titik? Untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari satu titik, yaitu wujud 2. Logika seperti itu kan orang enggak terima gimana. Gambar serwet apapun dimulai dari mana, coba. Satu titik. Angka sebesar apapun dimulai dari angka apa? Jadi diroyah itu ya universal. Ya gitu Mas Bayah. Jadi diroyah itu universal. Ya soal ada yang belum dapat di teat apa itu nomor 2, tapi logika yang dibangun Islam itu. Terus pertanyaan kedua apa? Draw tadi. Kamu ingin draw? Ini kasih nih, enggak pernah ngaji Quran itu. Di antara yang diterangkan Quran detail itu As-Sawbul A'raf. As-Sawbul A'raf. Orang yang baiknya sama buruknya itu imbang. Itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar. Kamu ingin di situ? Pagar pembatas loh. Pagar pembatas. Di surga enggak, neraka enggak. Jadi kejadian surga dan neraka itu gini, tak terangin ya. Jadi kira-kira gini. Kan khisab itu hanya rubu unnahar. Sekitar 2 jam, 2 jam setengah selesai. Jadi satu dunia ini di khisab Allah, hanya Allah butuh waktu 2,5 jam. Rubu unnahar. Kenapa gitu Pak Rektor? Karena semuanya datang ini sudah terindikasi. Dan itu sudah jelas. Misalnya orang yang soleh banget, wajahnya bersinar. Bahkan semua tubuhnya bersinar. Yang pas-pasan, ya sinarnya pas-pasan. Sehingga nanti yang punya sinar cukup, di kanan. Yang kelip-kelip, agak-agak ini. Yang rawan kesaruk ini. Yang gelap, gulita langsung di kiri. Nah itu terus, Terus Allah langsung bikin pagar. Nah yang rawan kesaruk pagar ini yang kelip-kelip tadi. Yang temangsang ini. Karena yang jelas hitam, di kiri. Yang jelas putih, kanan. Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja. Nah terus temangsang di arof itu. Nah terus setelah dipagar ini, dia punya kegiatan. Kalau melihat neraka, bilang, Kalau melihat surga, ya Allah. Saya ini hamba engkau yang tidak paling sial. Dan kau maharohman. Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi. Karena itu menyiksa. Ya ketika melihat neraka itu, dia komentar, Ya Allah, neraka ini begitu merusak wajah saya. Hewa panasnya itu sudah mengancokkan semua. Baunya juga agak enak. Saya minta saya dihadapkan ke surga. Terus sama Allah, Tapi kamu tidak minta lagi kan? Tidak, saya hanya minta itu dok. Nah ini saya pandu. Kalau kamu ngalami, tidak pandu. Kalau kamu ngalami, tidak pandu. Sama Allah terus diberi janji, Supaya tidak minta yang lain. Tidak, saya tidak akan minta lagi. Terus, melihat surga. Nah di surga melihat orang kayak gitu kan. Di surga nanti kalian kan hura-hura semua. Wah, istri yang di dunia kurang cantik. Rewel yang di surga itu istrinya cantik semua, Tidak rewel semua. Tidak minta belanja, cantiknya. Tidak usah kesalahan. Wanya top lah. Terus dia melihat, tersiksa. Caru-jawa ngiler. Wih, masa ngelihat dok? Akhirnya lama-lama berani ngajukan. Ya Allah, masa ngelihat dok? Dikasih masuk gitu. Nah terus, tapi kamu kan janji tidak minta lagi. Ya terus, ngerayu-ngerayu Tuhan lagi. Akhirnya, walhasil nanti kalau betul-betul A'rof itu nasibnya akhirnya masuk surga. Tapi tadi digarap dulu lah, dikerjain dulu. Itu lama sekali, perjalanannya emang lama sekali. Nah soal orang membunuh itu, apa contohnya tadi? Berbuat buruk sama orang lain, ya apapun lah. Berbuat buruk sama orang lain itu, kalau faktanya nanti tobat. Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya, itu semuanya indah. Jadi ada orang yang membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian Al-Maktul yang dibunuh ini masuk surga, karena matlum, kotilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedaliman-kedaliman yang lain. Jadi, ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini, yang terkenal ya, contohnya. Wahsi itu jelas di surga, karena syahid dibunuh Wahsi. Amat Hamzah lah, Hamzah ini jelas di surga, karena matul syahidan. Dibunuh secara syahid oleh Wahsi. Tapi karena Wahsi tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang, hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi. Tapi kalau dia orang baik, mungkin rido lah, sudah itu. Berkahnya rido, dia menjadi orang baik, karena rido di uji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat. Entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan majid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa. Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan kotil sama matul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh musaylah ma'al-qadud. Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, jangan nyapu medjik. Tobatnya tetap di pasar, yang dulu pasar tidak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti soksesannya. Itu pengganti. Itu tidak fair, apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu, orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir itu dibikin takut. Pertama dia Islam, langsung marahnya bujala pulak. Awas kalau enggak ngaku Rasulullah. Ngadepin saya. Itu fair. Kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, setelah tobat kemejik, nyapu. Yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Tidak boleh. Harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar aman. Itu tobat yang seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Nanti tak mandu kalau setidak diarok. Satu itu beda seragamnya dan logonya. Kedua, nama ketua umumnya. Ketika tanggal acara besarnya, Mutamar Muhammadiyah dan Neno itu beda. Sudah beda satu abadnya. Tentu dulu Muhammadiyah. Tapi begini ya, perbedaan itu enggak bisa dihindari. Karena tadi ada sudut pandang apa? Ada sudut pandang itu enggak bisa dihindari. Ini cerita yang nyata ya. Saya ulang lagi, senyata-nyatanya. Andai kan betul Rasulullah itu hanya kunut satu dua kali. Maka kalau menurut Madab Shafi'i, Apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus, Meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali. Karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, Pasti akan menjadi sunnah yang terus-menerus. Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu. Salah kalau ada orang bilang, Nabi malah takut kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus. Karena nanti takut dikira wajib. Itu mesyur dalam kaedah usul pekeh. Tapi yang tidak kunut juga ada salah. Karena ya tadi, Nabi ya pernah kunut, Nabi juga pernah tidak kunut. Karena Nabi ya orang banyak. Karena bukan Nabi kelompok tertentu. Jadi sederhana. Terus menyangkut, Ini dengerin betul, sujud. Sujud itu banyak ulama yang mengatakan Untuk sesah itu harus melibatkan tujuh anggota. Umir itu an-asjudah ala sab'ati al-zumin al-jabah wal-yaten war-ruqbaten Wal-kodamen. Saya dimenitakan sujud itu melibatkan tujuh anggota. Yaitu jabah, Yaden, Dua tangan, Dua lutut, Terus dua kodamen. Tapi Imam Shafi'i ngentikan, Andekan ada pendapat yang mengatakan Ukurannya cukup jabah. Maka itu juga benar. Karena Nabi ketika sujud ngentikan, Sajadalah kawaj'i wasam'i wabasori. Ya Allah telah sujud ke engkau wajih. Wajah saya. Jabah saya. Nabi tidak menyebut tangan, Tidak menyebut rukbaten, Tidak menyebut kodamen. Ini wajah dua jah. Ukurannya itu hanya jabah. Itu kayak iya, kayak enggak. Nah halal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran, Yang cara sudut pandang itu kayak iya, kayak enggak. Nah itu tersadak al-madaibul arba. Terus ketika implementasi di Indonesia, Dulu Muhammad Dahlan juga ngaji bahas oleh darat. Mbak Asyid Masari juga ngaji bahas oleh darat. Ketika di Mekah, sama-sama ngaji Sheikh Khotib Minangkabu. Sama-sama ngaji Sheikh Mahfud Termas. Jadi ya, kalau di keluarga kita itu ya biasa aja. Perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah itu yang kebiasa. Karena memang ngelola ya, ngelola sudut pandang itu enggak tadi. Enggak bisa ditertipkan. Nabi Yahya itu suka berkawan orang soleh. Karena berkawan orang soleh itu enak. Tapi kalau Nabi Isa suka dandani desa-desa tertinggal yang masih macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu? Di mana-mana kia itu ya nyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dakwai yang sudah iman itu akeh tunggale. Tapi dakwai itu kan tantangan. Itu sudut pandang. Ada Nabi itu yang tertawa terus, guyon terus. Yang satu murung terus. Biasa Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan. Kamu kok tertawa-tawa terus, seakan-akan enggak ada adab saja. Yang satu tanya. Mali aroh kehabisan, ga'an nakata'kna tumirrohmatillah. Bang kok murung terus, kayak danyo rano rohmat ya. Nah, anda ini orang hebat. Uyu banter ya iso, nangis banter ya iso. Nah, itu sudah orang kombinasi itu. Isa yang mau, ya yang mau. Muhammadiyah yang gelam, eno yang gelam. Ya, maksudnya sudah biasa aja. Karena tadi, konstitusi NU yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah. Muhammadiyah juga sama, harus ikhlas karena. Ya sudah, kalau karena Allah sudah, selesai kan. Yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadur nafsi, untuk diri sendiri. Kalau kita ikhlas, masalahnya apa? Coba masalahnya apa? Imam Shafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah, yang tidak kunut. Beliau enggak kunut. Ketika tanya lima, kita taruh tal kunut. Ikhroman di hadal, padab, sama gormati madab ini. Jadi ya biasa. Sebaliknya juga sama. Orang-orang Hanafi, kalau Imam Shafi'i kunut, ya ikut kunut. Karena kalaupun anda yakin itu tidak disyariatkan, kamu juga yakin itu tidak membatalkan apa? Sholat. Itu yang perlu dicatat. Kalau anda tidak yakin sunat, kan tidak yakin kalau itu membatalkan sholat. Jadi sebetulnya kalau dianasi secara keilmuan itu, ya semuanya normal. Karena tadi, Rasulullah itu Al-Bakhrul Muhyidd, Nabi itu lautan yang luas sekali. Orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing. Dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing. Orang yang sangat haus, melihat air seteguk ini luar biasa. Tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa saja. Jadi makanya saya mohonlah, sudah lah itu biasa saja. Apalagi secara sanat, ya sama, secara tradisi sama. Ya soal perbedaan, tidak harus dengan NU. Antara NU, antara Muhammadiyah juga biasa beda. Mungkin DUI, antara rektorat juga beda-beda. Yang satu suka dekat rektor, yang satu suka enggak. Mungko, asal itu niatnya ikhlas. Terakhir saya beri cerita, ada sohabat. Ditanya, shifli wajah Rasulullah. Coba tolong saya terciptakan wajahnya Nabi kayak apa. Sohabat itu nangis-nangis-nangisnya. Kenapa engkau menangis? Saya itu enggak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Loh kenapa engkau kan sohabat? Sungkan. Sebagai bentuk penghormatan saya, saya enggak berani melihat wajahnya. Sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi, saya enggak berani soan. Nabi di dalam punya keluarga, punya istri, punya cucu. Kalau saya soan itu ganggu. Ya masuk akal. Bentuk hormat itu enggak ganggu kan. Tapi ada orang-orang yang bentuk hormat, bentuk sayang itu sering datang ke majlis Nabi. Sama-sama masuk akal. Bisa didebat gimana? Sama-sama masuk akal. Ya sudah itu istihat. Itu istihat. Itu sudah sama-sama masuk akal. Abul Khasan Asyadili itu kalau kemana-mana pakai mobil mewah, pakai baju mewah. Ketika ditanya, Anda ini ulama kok pakaiannya mewah, mobilnya mewah? Benwo ngerak kepikiran nyangoni. Tapi kalau saya tawaduk melas, terus dibalik nombal musake. Nggak ngeraiso mulai kayak gini. Ya tapi misalnya semua gitu, mesti ada yang salah paham. Itu keangkuan. Tapi kalau semuanya kelihatan gembel, nanti orang trauma jadi kiai. Takut kayak itu. Ya sudah, itu wilayah istihat. Sudah, tidak usah diri. Pokoknya sudah, yang penting ikhlas. Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah subhanahu, patahala. Ya, wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.